Halo, co-friends. Di sini ada soal yaitu, hitunglah panjang T. Nah, kita lihat di sini ada sebuah segitiga siku-siku. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mencari panjang T-nya. Nah, untuk mencari panjang T, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu... Nah, di sini misalnya ada sebuah segitiga siku-siku di mana ini adalah sisi A, ini adalah sisi B, dan ini adalah sisi C. Oke, maka, teorema Pythagoras itu adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, untuk mencari sisi A, yaitu ini, cara mencarinya adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat, B kuadrat pindah ruas ke kanan menjadi min B kuadrat. Nah, kita akan menggunakan cara A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat untuk mencari panjang T-nya. Nah, misalnya di sini adalah P, di sini adalah Q, dan di sini adalah R. Maka, untuk mencari P-nya, caranya adalah P kuadrat sama dengan R kuadrat dikurang Q kuadrat. Maka, P kuadrat adalah T, karena di sini P-nya adalah T, maka T kuadrat sama dengan R kuadrat yaitu 35 kuadrat dikurang Q kuadrat yaitu 28 kuadrat. Maka, T kuadrat sama dengan 35 kuadrat adalah 1225 dikurang Q kuadrat adalah 784. Maka, T kuadrat sama dengan 1225 dikurang Q kuadrat adalah 441. Maka, T sama dengan akar dari 441 adalah 21. Maka, panjang T adalah 21 cm. Sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya.